Nasib Nahas menimpa Parsidi, 45 tahun, warga desa Sri Kerang, Rejo, Kabupaten Mubah, Sumatera Selatan. Ia dibunuh tiga pria yang diduga bersekongkol ketika hendak membeli sebuah lahan irigasi. Sedisnya, para pelaku sengaja menyiapkan kubur untuk Parsidi sebelum menghabisi nyawanya. Parsidi sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada 31 Mei 2021, hingga jasad Parsidi ditemukan dalam keadaan terkubur pada Jumat 11 Juni 2021 di Desa Menanti, Kejamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Dikutip dari seripoku.com, hasil penyelidikan mengungkapkan awalnya korban pergi ke Desa Menanti bersama dua pria bernama Sukasman dan Suwandi pada 27 Mei 2021 pagi. Saat itu, Parsidi disebut membawa uang senilai 75 juta rupiah yang akan digunakan untuk membeli lahan irigasi di desa tujuannya. Di desa Menanti, Parsidi bersama Suwandi dan Sukasman bertemu dengan Sutarjo untuk meninjau lokasi yang akan dibeli Parsidi. Suwandi, Sukasman, dan Sutarjo diduga sudah bersekongkol untuk membunuh Parsidi. Bahkan mereka sudah menyiapkan lubang untuk mengubur tubuh Parsidi. Setelah posisi dan situasi aman, ketikanya menjalankan aksinya dengan mengeroyok dan membunuh korban di sebuah lahan. Setelah memastikan korban tewas dan untuk menghilangkan jejaknya, ketika pelaku mengangkat korban ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan. Lubang itu berkedalaman sekira 1,5 meter, berjarak sekira 30 meter dari lokasi pembunuhan. Setelah itu, ketika pelaku berlari dan membagi hasil kejahatannya. Kemudian, pada Sabtu 31 Mei 2021, adik korban bernama Suyatman melaporkan hilangnya Parsidi seusai kakaknya itu tidak bisa dihubungi. Hingga pada selasa 8 Juni 2021, Suyatman dan warga serta aparat desa menemui Sukasman yang dicurigai karena sebelumnya pergi bersama korban. Saat diinterogasi, Sukasman mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Parsidi. Mendapat laporan itu, tim forensik Polda, Sumatera Selatan bersama tim forensik Polres Muara Enim pun langsung menuju lokasi. Kemudian, dilakukan evakuasi dan autopsi di lokasi terhadap mayat Parsidi. Dari hasil autopsi, Kaposek Rambang Lobai AKP Afriensyah mengungkapkan ditemukan luka-luka benda tumpul pada jenazah. Selanjutnya, jenazah Parsidi pun dibawa oleh keluarganya ke Muba. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!